Rapat paripurna DPRD Kota Jambi dalam rangka penyampaian rekomendasi DPRD Kota Jambi terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPKRI Perwakilan Jambi terhadap keuangan pemerintah Kota Jambi tahun 2021 dilaksanakan di gedung DPRD Kota Jambi. Kamis 9 Juni 2022, DPRD Kota Jambi melaksanakan rapat paripurna DPRD Kota Jambi guna menyampaikan masukan rekomendasi dari komisi-komisi di DPRD Kota Jambi. Rapat paripurna DPRD Kota Jambi ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Jambi Putra Absor Hasibuan dan dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Kota Jambi serta Wakil Wali Kota Jambi Maulana. Ketua DPRD Kota Jambi Putra Absor Hasibuan mengatakan bahwa dari hasil rapat paripurna DPRD Kota Jambi ini masing-masing komisi di DPRD Kota Jambi sudah menyampaikan masukan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPKRI perwakilan Jambi. Absor juga berharap masukan komisi DPRD Kota Jambi ini dapat segera ditindaklanjuti pemerintah Kota Jambi untuk segera diperbaiki kinerja pemerintah Kota Jambi ke depannya. Sudah lihat sendiri, masing-masing komisi telah memberikan rekomendasi terhadap BPKRI untuk mitra-mitra di komisi masing-masing. Mereka kali rekan-rekan PEN sudah mengetahui poin-poin apa saja. Semoga tadi tidak kita serahkan kepada pemerintah Kota. Saya berharap itu menjadi rekomendasi yang sangat berarti untuk pinerja pemerintah Kota ke depannya. Sementara itu, Wakil Wali Kota Jambi Maulana mengatakan bahwa dirinya atas nama eksekutif menerima masukan dari DPRD Kota Jambi terhadap rekomendasi dari komisi-komisi di DPRD Kota Jambi. Saya dengan konstitusi setelah mendapatkan opini dari BPK tentang laporan keuangan tahun lalu ya, diserahkan pada bulan Mei kemarin kita mendapatkan opini WTP, wajar tata pengetahuan. Tapi di dalam LHP itu ada beberapa hal yang berkaitan dengan temuan-teman BPK yaitu dikirim ke DPRD dan DPRD melalui komisi-komisi berkorengasi dikirim dengan pendapatan dengan OPD sudah berjalan. Terima kasih karena semua sesuai dengan tahapan dan hari ini saya mewakili eksekutif menerima langsung rekomendasi-rekomendasi dari 4 komisi. Sandi Soleh Taufik Vega, Jek TV, Laporkan